The night has come, it's cold and losing my control, your light is gone, along the darkness fill my eyes Sudah mendapat restu segera mempersiapkan timnas Indonesia untuk SEA Games 2023 di Kamboja pada Mei mendatang Indra Shafri mempersiapkan SEA Games U22 2023 Ia mengaku sangat senang, akhirnya bisa kembali lagi mendapat kepercayaan kembali ke timnas Indonesia Dalam kesempatan bergabung ke timnas ini, Indra Shafri akan memaksimalkan sebaik mungkin dan akan memanggil pemain-pemain berkualitas, seperti halnya Bagus Kahfi Iya, Bagus Kahfi akan dipanggil Indra Shafri ke SEA Games U22 2023 mendatang Kita tahu Bagus Kahfi memiliki kualitas pemain yang di atas rata-rata, menribil bola, dan mencetak gol Mungkin itulah yang membuat Indra Shafri tertarik memanggil Bagus Kahfi ke U22 Keputusan yang tepat setelah ditunjuk sebagai pelatih timnas U22 Indra Shafri Bergegas memanggil dan mengumpulkan kembali skuad asuhannya Kita tahu skuad timnas U19 yang telah dilupakan di masa Sinta Aeyong sebelumnya PSSI telah menetapkan Indra Shafri Direktur Teknik PSSI sebagai pelatih timnas Indonesia U22 Nantinya, pemain-pemain tersebut akan dites kemampuannya dalam TC Rencananya, untuk tahap awal seleksi akan dipanggil kurang lebih 34 pemain Skuad inti akan diketahui awal April tahun 2023 Menariknya, SEA Games 2023 ada aturan berbeda di mana tidak ada lagi pemain senior yang didaftarkan Sebelumnya, di luar U22 setiap tim boleh menyertakan dua pemain senior Jadi itulah tadi, bagus kafi yang dipanggil Indra Shafri di SEA Games U22 2023 Terima kasih telah menonton!